Pemerintah Indonesia bersama pemerintah Hongkong melakukan repatriasi atau pemulangan sebanyak 596 individu kura-kura moncong babi dari Hongkong ke Indonesia. Kura-kura endemik Papua ini diamankan oleh otoritas keamanan bandara di Hongkong saat akan diselundupkan secara ilegal. Sebanyak 596 ekor kura-kura moncong babi dipulangkan ke Indonesia dari Hongkong dan tiba pada Sabtu pagi di stasiun karantina ikan kelas 2 Merauke. Dikemas dalam 10 box berukuran 65 x 15 cm, masing-masing box terdapat 15 kotak mika yang diisi 4 ekor setiap kotak. Sebelumnya ratusan kura-kura endemik Papua ini ditemukan berjumlah 658 ekor, di mana 62 ekor telah mati dan sisa sebanyak 596 ekor. Ini diselundupkan secara ilegal dari Indonesia ke Hongkong pada tanggal 12 dan 27 Januari 2018 lalu. Otoritas Keamanan Bandara di Hongkong menemukan kura-kura tersebut dalam keadaan hidup di dalam sebuah koper penumpang dalam penerbangan Jakarta menuju Hongkong. Moncong babi ini diselundup masuk ke Hongkong. Di dalam check-in luggage, satu passenger dari pesawat Garuda, tujuan dari Jakarta ke Hongkong. Kepala Balai KSDA Jakarta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ahmad Munawir mengatakan, rencananya ratusan kura-kura moncong babi ini akan diperjualbelikan dengan harga yang fantastis untuk dijadikan hewan peliharaan dan dikonsumsi karena dipercayai memiliki khasiat yang dapat menyembuhkan penyakit tertentu. Padahal ia menilai selama ini belum adanya bukti ilmiah mengenai hal tersebut. Kura-kura moncong babi ini adalah jenis satwa yang dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia. Sehingga tidak bisa diperlakukan sembarangan tanpa ada ketentuan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang itu sendiri. Nah terakhir dulu itu memang dilindungi berdasarkan PP7 tahun 1999. Sekarang 2018 kemarin diperbaharui tetap masuk di dalam Permen 20 tahun 2018. Jadi kura-kura ini masih tetap menjadi satwa yang dilindungi. Nah inilah yang menjadi tantangan bagi kita semua pemerintah Indonesia, masyarakat, dan juga tentunya pemerintah daerah untuk ke depan bagaimana kita semua bersama-sama untuk senantiasa menjaga kekayaan ini. Karena ini endemik Pak. Hanya ada di tanah Papua sama tiga negara yang punya cuma. Pelaku penyelundupan adalah warga negara Indonesia dan telah menjalani peradilan di Hongkong dengan tuntutan hukuman telah disampaikan kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia Hongkong yakni denda sebesar 20 ribu dolar. Karena tidak memiliki izin perdagangan internasional dari saitis dan melakukan kegiatan ilegal di negara orang lain. Hewan tersebut merupakan spesies dilindungi di dunia dan hanya ada di tiga negara yakni Indonesia di selatan Papua, PNG, dan di Australia bagian utara. Berkat kerjasama yang baik antara pemerintah Indonesia dengan Hongkong beserta seluruh elemen, maka kura-kura ini lalu diserah terimakan dari pihak KSDA Jakarta kepada KSDA Papua dan akan dipulangkan ke habitatnya. Rencananya pengembalian kura-kura endemik Papua ini ke habitat aslinya akan dilakukan pada Senin 27 Agustus 2018 dan akan dilakukan di Kali Iwot, Tanjung Berpasir, Kampung Sokango, Distrik Mandobo, Kabupaten Bovendigul, Papua. Berjarak kurang lebih 20 menit dari Ibu Kota Tanah Merah. Berpasar masuk per Negara Jakarta tarde-Mari menyerahkan Terima kasih. Terima kasih.